Intro Ratusan guru TK dan SLB di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Situ Bondo menerima surat keputusan Jumat 27 Januari 2023. Penyerahan ratusan SK diberikan langsung oleh Bupati Situ Bondo karena susuandi di pendopo Kabupaten Situ Bondo. Dalam sambutannya, Ketua Dharma Wanita Pemerintah Kabupaten Situ Bondo, Yulia Astuti mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021, tentang ditetapkannya pasal 1, bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas. Total seluruh SK diberikan sebanyak 332 orang dan dengan jumlah penerima sebanyak 260 orang. Sementara itu, Bupati Situ Bondo karena susuandi pemberian SK ini dalam rangka memberikan motivasi dan sekaligus semangat bagi para kepala sekolah dan guru, baik itu guru TK dan PAU di Kabupaten Situ Bondo, karena juga berjanji akan memberikan tambahan honor bagi para guru PAU dan TK pada tahun 2024 mendatang. Tentu ini kita lakukan di dalam rangka untuk memberikan motivasi sekaligus semangat bagi para kepala sekolah dan guru baik itu TK maupun PAU yang ada di Kabupaten Situ Bondo. kita akan laksanakan pemberikan SK dan ini bagi TK dan PAU yang ada di Kabupaten Situ Bondo yang akan kita lakukan secara bersahab sehingga ke depan seluruh para guru TK dan PAU juga memiliki SK yang sama baik itu yang di bawah naungan Dharma Wanita maupun PAU yang berada di bawah naungan Bunda PAU. Guru-guru PAU ini kan merupakan ujung tombak daripada regenerasi di Indonesia Situ Bondo. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa yang perlu ditekankan oleh Pak Bupaten? Guru PAU, guru TK, jadi pendidikan usia dini itu termasuk PAU, TK. ini memang adalah ujung tombak oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap para guru PAU, para guru TK ini harus kita maksimalkan karena di usia yang dini upaya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk bisa melanjutkan sekolah sehingga rata-rata lama sekolah itu bisa meningkat kemudian yang pada jangka panjangnya kita harapkan pengangguran akan semakin sedikit sejalan dengan SDM yang meningkat kemudian kemiskinan juga akan menjadi sedikit karena SDM kita semakin meningkat juga tapi pun janjik